Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kita lebih tahu tentang apa yang terjadi di luar angkasa daripada yang terjadi di dalam laut. Majunya zaman membuat manusia sudah bisa mengirim berbagai satelit serta alat-alat komunikasi dan alat memetakan luar angkasa. Akan tetapi baru sebagian kecil dari lautan kita yang baru dijelajahi, artinya masih banyak sekali yang belum kita ketahui apa saja yang ada di dalamnya. Karena itu, manusia memiliki ketakutan akan berbagai makhluk besar yang mungkin ada sebagai penghuni lautan dalam. Banyak sekali legenda yang menceritakan berbagai makhluk raksasa yang muncul dan memakan korban jiwa para pelaut. Satu di antara makhluk tersebut bernama Kraken. Kraken merupakan salah satu makhluk mitologi yang ditemukan dalam cerita-cerita Dongeng. Kraken diceritakan sebagai hewan laut raksasa yang memiliki tentakel panjang dan ditakuti oleh para pelaut. Sebab, Kraken dikenal suka menyerang kapal-kapal para pelaut dengan tentakel dan kekuatannya. Namun, benarkah Kraken benar-benar ada di lautan pada zaman itu? Mari tonton videonya sampai habis! Terima kasih telah menonton! Kisah Kraken berawal dari karya tulis fiksi tahun 1180 yang ditulis Raja Severi dari Norwegia. Seperti banyak legenda lain yang usianya berabad-abad, cerita Kraken dimulai dengan sesuatu yang nyata, berdasarkan penampakan seekor binatang asli, yakni cumi-cumi. Kraken adalah cumi-cumi berukuran sangat besar. Para navigator laut kuno, selalu menceritakan kisah-kisah menakutkan sepulang mereka menjelajahi lautan. Setiap pertemuan dengan makhluk-makhluk laut yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka bumbui dengan kisah lain yang kemudian membentuk mitos dan jadi cerita turun-temurun. Kisah kuno tersebut dikisahkan kembali oleh penulis Perancis Jules Verne dalam bukunya 20.000 Leagues Under Tessy yang terbit pada 1870, dan memuat gambar-gambar imaginasi Kraken yang besar dan menakutkan. Menghancurkan kapal-kapal di samudera dan memangsa para pelaut. Di kisah kuno bangsa Nordik, Kraken digambarkan seukuran pulau kecil atau gunung. Dalam beberapa buku abad 16, digambarkan ukurannya sepanjang hingga 2,5 km. Sebegitu besarnya, hingga dikisahkan saat Kraken menyelam dan bergerak di bawah permukaan laut, akan membuat pusaran air yang kuat. Bisa menyedot dan menenggelamkan kapal. Tentu saja, organisme sebesar itu tak pernah ada di planet bumi. Bahkan makhluk hidup yang terbesar dan pernah ada, adalah paus biru yang, hanya bisa, sepanjang 30 meter. Sedangkan, cumi-cumi paling besar yang pernah ditemukan adalah Architeuthis Dux, ditemukan pada 2004 di lautan dalam diperairan Pulau Bonin, Jepang. Cumi-cumi jumbo ini panjangnya, hanya, 7 meter. Beberapa ilmuwan meyakini, di era dinosaurus, cumi-cumi bisa memiliki ukuran hingga 30 meter. Sepalopoda adalah sebuah kelas dalam film Moluska, yang didalamnya mencakup hewan seperti sotong, cumi-cumi, dan gurita. Nah, kraken ini disebut-sebut termasuk ke dalam golongan kelas Sepalopoda, klasifikasi ini disampaikan melalui Shtema Naturae, 1735, klasifikasi taksonomi organisme hidup oleh ahli botani, dokter, dan ahli zoologi Swedia Karolus Linaus. Meskipun banyak orang menggambarkan kraken ini sebagai gurita raksasa, namun kadang juga disebut sebagai makhluk mirip kepiting. Kemampuan yang dimilikinya adalah membuat pusaran air yang besar di lautan. Makhluk laut yang disebut gurita raksasa ini juga diteliti oleh banyak ilmuwan. Para ilmuwan ingin mengetahui apakah gurita raksasa benar-benar ada di dasar lautan. Nah, pada tahun 1857, seorang naturalis Denmark, Japetus T.N. Strup, pertama kali menjelaskan raksasa ini dengan nama Architeuthis Dux. Nama itu diterjemahkan sebagai, pemimpin cumi-cumi paling penting. Sejak saat itu, para ahli biologi menerapkan nama Architeuthis pada tidak kurang dari 21 spesies cumi-cumi. Dikatakan para ilmuwan, cumi-cumi berukuran raksasa sebenarnya hidup hampir di seluruh lautan, kecuali Antartika. Namun, beberapa orang juga mengatakan spesies ini hanya ada di lautan Atlantik Utara, Pasifik Utara, dan Pasifik Selatan. Sekitar 43 cumi-cumi raksasa ditangkap sebagai sampel penelitian tentang komunitas hewan tersebut. Hasilnya, meskipun cumi-cumi raksasa berasal dari penjuru dunia yang beragam, keragaman genetiknya tetap rendah. Kesimpulan yang didapatkan yaitu satu-satunya spesies asli cumi-cumi raksasa tetaplah Architeuthis Dux. Namun, mereka diperkirakan lebih suka bersembunyi dan hidup di laut yang dalam dan tertutup sebab, disanalah mereka mendapatkan makanan-makanan yang kaya akan nutrisi. Nah, itulah penjelasan mengenai kraken yang disebut sebagai makhluk mitologi dongeng kuno. Hewan dengan ciri cumi-cumi raksasa memang ada, namun belum diketahui dapat berukuran sebesar apa. Benar! Kraken adalah makhluk fantasi, didasarkan pada makhluk asli cumi-cumi yang dibesar-besarkan. Namun, bagaimana jika kraken benar-benar nyata, hidup di lautan kita? Perlu diingat, di awal peradaban hingga abad 20, penjelajahan dunia dilakukan melalui laut. Kapal menjadi alat transportasi antarnegara dan antarbenua, baik itu untuk mengirim barang komoditas, mengangkut tentara untuk menyerang bangsa lain, maupun untuk penjelajahan menemukan dunia baru. Bangsa Viking yang hidup di kawasan Nordik, dikenal sebagai penjelajah samudera pertama di dunia. Dengan kapal-kapalnya yang unik, mereka mampu menyeberangi keganasan Atlantik dan menemukan Amerika Utara. Dengan kapal juga lah mereka menguasai Britania, Iberia, Sicili, Islandia, Afrika Utara, hingga Greenland. Jika kraken benar ada, bisa jadi Viking takkan pernah berhasil mencapai dunia baru yang tidak sedingin kampung halamannya. Selain itu, penjelahan samudera yang dimulai abad ke-15 juga bisa jadi takkan pernah berhasil mencapai ujung dunia. Columbus mungkin takkan pernah bisa sampai Karibia di Amerika Tengah dan mungkin juga, bangsa Indian masih tetap akan menjadi penguasa benua Amerika. Jika kraken benar dan menjadi monster di lautan, bisa jadi Nusantara takkan pernah dikuasai oleh bangsa barat yang mencari buah pala. Jika penjelahan samudera dan penjajahan lintas benua tak pernah terjadi, mungkin Eropa akan tetap menjadi benua yang kurang makmur, dan terbelakang, dan perdagangan dunia akan sangat terbatas jangkauannya. Dan tentu, jika kraken benar ada, maka dunia sejak lama sudah dilanda ketakutan massal, dan menjauhi lautan. Sejarah dunia mungkin tak lagi tentang perang antar negara, namun bisa jadi kisah-kisah heroik pertarungan antara umat manusia dengan kraken. Dan tentu, perburuan dan perang melawan kraken bukanlah sebuah pertarungan mudah. Cumi-cumi dikenal sebagai makhluk paling cerdas di lautan, selain ini, tempat hidupnya di kedalaman 500 hingga 1000 meter di kegelapan samudera. Sementara kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman ideal, baru diciptakan pertengahan abad ke-20. Intinya, kraken, jika benar ada, bisa jadi menjadi penentu sejarah dunia. Dunia yang kita kenal saat ini, tentu akan sama sekali berbeda, jika kraken adalah makhluk hidup yang nyata. Terima kasih telah menonton sampai menit ini, Mimin menghargai segala bentuk support yang kalian berikan kepada Gen Anima, semoga apa yang disajikan Gen Anima bisa bermanfaat bagi kita semua, ambil hal baik yang bisa didapat, tinggalkan yang sepatutnya ditinggalkan. Jika suka dengan pembahasan Gen Anima, like video ini dan share, karena like dan share kamu bisa membantu perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tersenyum dan semangat menjalani hari. Salam hangat dari Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.